Tuh, bisa nyemplung. Atau penumpang ini. Bus transjatim terguling di Jalan Raya Hutan Kayu Putih, Desa Suru, Kecamatan Dawar, Blandong, Kabupaten Mojokerto pada kami siang. Bus transjatim yang mengangkut lima orang penumpang dan dua kru bus ini terprosok dan terguling di lahan hutan kayu putih. Akibat kecelakaan ini, tujuh orang penumpang terjebak dan mengalami luka ringan dan lecer. Kecelakaan tunggal ini terjadi ketika bus yang dikemudikan Widodo Wijonarko melaju dari arah Mojokerto menuju Balong Panggang, Gresik. Saat melintas di Jalan Raya Kawasan Hutan Kayu Putih, sopir bus dikejutkan dengan pengendara sepeda motor yang melaju kencang dari arah berlawanan. Untuk menghindari tabrakan dengan pemotor, sopir bus membanting kemudi ke kiri. Namun diduga roda kiri terprosok ke bahu jalan mengakibatkan bus terguling. Bus dari arah mana? Dari arah utara, nuju ke selatan, terus banyak kendaraan dari selatan. Terus ada dua, ruda empat. Akhirnya terus bus itu, minggir, terus ke minggiran. Jatuh, masuk. Ada penumpangnya Pak? Penumpangnya lima, anak-anak dua, jadi tujuh. Tadi kondisinya gimana? Kondisinya Alhamdulillah selamat. Selamat ya. Kalau sopir sama? Sopirnya ya juga selamat. Usai kejadian, polisi belum berhasil mengidentifikasi pengendara motor yang kabur usai kejadian. Sementara evakuasi bus transjatim masih menunggu truk derek. Aminuddin Ilham, JTV